Kekayaan Jenderal Andika Perkasa Jelang Pensiun sebagai Panglima TNI, naik 2 miliar rupiah lebih. Harta Kekayaan Jenderal Andika Perkasa Jelang Pensiun sebagai Panglima TNI tampak bertambah. Melansir dari situs lhkpn.kpk.go.id, kekayaan Jenderal Andika Perkasa saat ini lebih dari 182 miliar rupiah. Jika dibandingkan saat ia menjadi kasat tahun 2021 lalu, angka tersebut naik sekitar 2 miliar rupiah lebih. Berikut rincian harta Kekayaan Jenderal Andika Perkasa Jelang Pensiun. Tanah dan bangunan senilai 38 miliar 164 juta 250 ribu rupiah. Alat transportasi dan mesin senilai 2 miliar 600 juta rupiah. Harta bergerak lainnya 10 miliar 100 juta rupiah. Surat berharga 2 miliar 146 juta rupiah. Kas dan setara kas 129 miliar 597 juta 24.532 rupiah. Total harta Kekayaan 182 miliar 607 juta 274.532 rupiah. Diketahui, pergantian Panglima TNI menjadi topik yang jadi sorotan menjelang Jenderal Andika Perkasa Pensiun. Banyak perhatian tertuju kepada Kasal Laksamana Yudomargono yang digadang-gadang bakal menjadi Panglima TNI selanjutnya. Beredar pula info bahwa menurut tradisi, Panglima TNI selanjutnya adalah giliran matra laut. Lantas, seperti apa mekanisme pergantian Panglima TNI sebenarnya? Aturan hukum pergantian Panglima TNI telah tertuang dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Aturan hukum pengangkatan Panglima TNI khususnya tertulis dalam Pasal 13UU No. 34 Tahun 2004 TNI. Terdapat 10 ayat dalam pasal tersebut. Yakni mengatur mulai dari TNI dipimpin oleh seorang Panglima, pengangkatan dan pemberhentian Panglima. Perwira tinggi dapat tiap-tiap angkatan dapat bergantian menjabat Panglima. Dalam pasal tersebut juga diatur proses pengajuan nama calon Panglima untuk mendapat persetujuan DPR.